Halo Teders, Pemirsa Setia Vibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi forex GBPUSD Vibis News untuk hari ini. Pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin, GBPUSD berbalik arah, naik ke atas 1.2150 di sekitar 1.2155 setelah mengalami koreksi turun ke 1.2050 pada awal jam perdagangan sesi Eropa. Dolar Amerika Serikat mengalami kesulitan mendapatkan permintaan dengan yield obligasi treasury Amerika Serikat terus turun di tengah kacauan Silicon Valley Bank. Pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat, GBPUSD berhasil berbalik naik lagi ke atas 1.2150 di sekitar 1.2155 dengan melemahnya dolar Amerika Serikat. Dengan ambruknya Silicon Valley Bank, para investor mengabaikan laporan pekerjaan Amerika Serikat yang bagus dan menilai ulang posisi mereka dalam hal tindakan kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat berikutnya. Dampak negatif dari kebijakan pengetatan yang agresif oleh bank sentral Amerika Serikat terhadap kondisi keuangan telah menjadi jelas pada minggu lalu dengan Silicon Valley Bank, sebuah bank yang biasa dipakai secara luas oleh para perusahaan startup teknologi menghadapi krisis likuiditas. Support terdekat menunggu di 1.2100, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2050 dan kemudian 1.2020. Resistance terdekat menunggu di 1.2165, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2200 dan kemudian 1.2250. Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, selamat berinvestasi, sukses selalu, salam hibis!